Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam hati Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari Timotius. Saudara-saudara, menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi orang tua, menuntut diri kita untuk seluruhnya menjadi teladan. Mari kita membaca dari 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Yudike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di dalam ayat yang kita baca ini, iman Timotius dikatakan bahwa itu sebuah iman yang tumbuh dari teladan yang diberikan oleh neneknya, Louis, dan juga ibunya, Yudike. Tong seperti ini bukan satu pemandangan yang asing bagi kita di situasi seperti saat ini. Ada banyak rumah yang menyediakan tong berisi air, dan juga sabun untuk mencuci tangan, sehingga proses penyebaran virus corona dapat dicegah, dan kita bisa segera hidup normal kembali seperti sedia kalah. Sudah setelah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tong ini bagi saya bukan hanya sepedar tong berisi air, tapi tong ini berisi sebuah kepedulian bagi sesama. Saya keringat waktu kecil ada satu pemandangan yang hampir mirip dengan ini, tetapi tong ini dulunya waktu saya kecil, itu adalah sebuah gentong yang berisi air minum. Lalu disediakan gelas untuk para orang-orang yang lewat dari depan rumahnya bisa menikmati air sejuk ketika baru pulang dari sawah atau bumbun mereka. Bagi saya, hal ini sungguh menunjukkan semua kepedulian bagi sesama. Pengguna air ini belum tentu kita kenal, tetapi keinginan untuk menunjukkan kepedulian sosial dan juga kasih di dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun hal yang kelihatannya sepele, sangatlah memberi dampak buat orang lain. Dan terutama saudara, bagi saudara yang memiliki putra atau putri, ini adalah kesempatan yang baik, tidak hanya melalui sebuah tong dan sabun, tetapi juga melalui peladan iman yang lain tentang kepedulian, yang bisa menolong anak-anak, melihat sendiri peladan kepedulian itu. Dan seperti Timotius, yang belajar iman dari nenek dan juga ibunya, hal yang sama tentu kita rindukan terjadi pada keturunan itu. Bahwa iman yang sama, kepedulian kita bagi sesama kita juga akan tertanam di dalam batin dan hidup anak-anak kita telah. Selamat memberikan peladan bagi anak-anak kita dan selamat menunjukkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberkati. Amin.